Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafa TV dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama saya, LT Saati Pada program Talkshow kali ini Tentunya kita akan berbincang bersama narasumber kita Mengenai berbagai informasi yang menarik dan juga informatif Nah sebelum kita kebahasan kita hari ini Tisa mau nyapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah Gimana nih kabarnya setelah kita puasa satu bulan ramanya ya kurang lebih Dan akhirnya kita telah tiba pada hari ini ya Yaitu hari kemenangan kita para umat muslim ya khususnya Dan semoga apa yang kita perjuangkan di bulan ramadhan kemarin Menghasilkan maqfirah ataupun ampunan dari Allah SWT Amin amin ya Rabbul Alamin Nah kembali lagi nih tentunya hari ini ya Tisa gak bakal sendirian nih kita Tisa bakal ditemani dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa Wanita hebat dan juga tangguh Ini tentunya ya para mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tidak asing lagi ya dengan beliau Kalaupun ada mahasiswa yang tidak kenal beliau Ini patut dipertanyakan ini Mahasiswa ini lulusan jalur apa gitu Tapi kayaknya 100% sudah bisa dipastikan sih Para mahasiswa Uwin Raden Fata kenal dengan beliau Siapa sih narasumber kita hari ini yang sama-sama kita hormati Seorang wanita tangguh dan juga wanita habat Ibu Direktor Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI Ayo langsung saja kita sapu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih Ibu kabarnya hari ini Alhamdulillah Baik dan sehat Untuk tetap semangat juga Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Ibu ya Amin Ternyata Masya Allah banget ya Ibu Rektor Kalau dari jarak dekat ini kelihatan masih muda gitu teman-teman Kayaknya ini antara saya yang ketuaan Atau Ibu yang awet muda ini Kayak seumuran ya gitu ya Oke nih Ibu Gimana nih Ibu Kan hari ini kan kita telah sampai ya Pada hari yang dinanti-nanti para umat muslim Nah sebelum kita kebahasan kita hari ini ya Tentunya tentang Idul Fitri ya Nah Tisa mau kepo-kepo dulu nih Ibu Sampai Ibu Boleh ya Ibu ya Boleh Gimana nih Ibu Kesannya pada Ramadan kemarin Ibu Kira-kira ada gak Ibu Kesan yang berbeda gitu Daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya Ya Tentu Ramadan kali ini memang Sesuatu yang menurut saya Karunia yang luar biasa buat kita Seperti Ramadan memang Satu dari sekian banyak bulan yang kita lalui Tetapi ini punya keistimewaan Dan tentu kesan Ramadan tahun ini Sangat berbeda Dibanding tahun sebelumnya Karena kita tahu dua tahun sebelumnya Kita melalui Ramadan itu pada masa pandemi COVID-19 Ya tentu Ada banyak keterbatasan-keterbatasan Ada aktivitas yang tidak bisa kita laksanakan Seperti sholat tarawih, berjamaah, di mesjid Atau aktivitas yang lain Dan di Idul Fitri biasanya juga dibatasi untuk Saling berkunjung, bersalaman Tapi Alhamdulillah tahun ini kita Batasan-batasan itu sudah mulai dilonggar Ini karunia tersendiri buat kita Bener-bener Alhamdulillah ya Bu ya pada tahun ini Alhamdulillah Akhirnya pandemi yang kita Nggak bakal kira bisa berakhir di tahun ini Akhirnya juga bisa Nah terus nih Bu Kira-kira apa sih Ada nggak hambatan pada Ramadan kemarin Bu? Kalau saya ya Melihat justru Ramadan itu tidak menghambat aktivitas kita Tapi seringkali Aktivitas kita yang menghambat Bagaimana kita bisa Memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan Misalnya kita pada saat pagi Saya dipaksa harus Sudah ke kantor Mestinya saya sempatkan tuh sholat duha Tapi sudah ada tamu yang mau datang Kemudian ada rapat yang sudah menunggu ya Seringkali seperti itu Jadi kalau Ya kita menjalani puasanya itu kan Sudah suatu hal yang biasa Sehingga tidak Merupakan sebuah hambatan Justru Aktivitas kita yang Menghambat kita Untuk Memaksimalkan ibadah kita Di bulan suci Ramadan Iya jadi menarik nih Bu Jadi gimana dong Cara Ibu mengatur gitu Kan Ibu sibuk ya Sudah pasti kan seorang Ibu rektur pasti sibuk Bagaimana Ibu cara Mungkin Apa ya Mengatur waktu untuk ibadah Memaksimalkan bulan suci Ramadan Dan juga Mengatur waktu untuk Aktivitas ibu itu Iya Memang mengatur itu Sangat sulit ya Karena memang Dalam posisi saya sekarang Saya bukan Bukan milik Saya sendiri Bukan milik keluarga saya Tetapi saya mirip Sekian banyak Mahasiswa Winarin Vata Palembang Lebih kurang 22 ribu Mahasiswa Kemudian Dosen Lebih kurang berjumlah 600an Pegawai 300an Sehingga memang Waktu saya terbagi Untuk bagaimana Melayani yang lain Tentu Tapi sebisa mungkin Saya punya waktu Misalnya di hari-hari Yang ada Kelonggaran Yang libur Saya usahakan untuk Maksimal Bagaimana Tadarusan Meningkatkan Ibadah-ibadah sunnah Karena kita paham Di bulan suci Ramadan Dan itu semua Amal baik kita Itu dicatat Dan nilainya Beripat ganda Tapi amal baik itu Kan tidak sekedar Ibadah Seperti puasa Solat sunnah Tetapi juga Ketika kita Melayani orang Kemudian kita Apa Memberikan kebaikan Dalam bentuk Hal-hal yang kecil Misalnya senyuman Memberikan perhatian Itu juga Bagian dari ibadah Berarti mempunyai ibadah Tersendiri Berbagai kesibukan Ibu itu juga Oke nih Ibu Kan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri Kan Alhamdulillah Setelah melewati Berbagai hambatan Berbagai Tantanglah di bulan Ramadhan kali ini Apa nih yang Ibu Persiapkan Mungkin untuk Mempersiapkan Menyambut bulan Kan hari Hari Raya Idul Fitri Siapan dari Ibu sendiri Persiapan ya Pasti tentu Secara pribadi Karena saya adalah Pimpinan Di universitas ini Yang paling Saya persiapkan Adalah bagaimana Saya mempersiapkan Diri saya Untuk membuka Pintu maaf Yang seluas-luasnya Ya pasti Dalam siapapun Kita berinteraksi Dengan orang lain Nah dalam Momen ini Kita harus membuka Pintu maaf Dan juga kita Membuka kesempatan Pada diri kita Untuk meminta maaf Lebih dahulu Itu yang paling Harus kita persiapkan Lebih dahulu Itu sebagai Pimpinan Di universitas Kemudian Tentu Membuka Pintu rumah Juga Seluas-luasnya Bagi siapapun Yang datang Yang ingin silaturahim Ingin Berkunjung Ke rumah Biasa kan Idul Fitri Ya Biasanya mungkin Insya Allah Tahun ini juga Seperti tahun sebelumnya Meskipun Tahun kemarin Ada open house Tapi terbatas Insya Allah Tahun ini Tidak terbatas lagi Jadi kita membuka pintu Bukan hanya pintu maaf Tetapi pintu rumah Kemudian persiapan sebagai Ibu dan seorang nenek Saya kan bernenek sekarang Tentu ketika cucu datang Anak-anak lagi berkumpul di rumah Saya juga harus mempersiapkan Bagaimana Menyiapkan suasana rumah Yang akan memberikan kesan tersendiri Bagi mereka Yang insya Allah Mereka ingat terus Panjang hidup mereka Jadi bagaimana membuat Suasana rumah Yang selalu gembira Bahagia Nah itu perlu kita persiapkan juga Oke Baik nih Ibu Biar bincang-berbincangnya Tentang hari raya Idul Fitri Kira-kira apa sih Keutamaan dari Hari raya Idul Fitri Itu tersendiri Ibu Apakah hari raya Idul Fitri Itu hanya sekedal perayaan saja Atau ada keutamaan sendiri Ibu Ya sebenarnya kita Memana Idul Fitri Itu kan Suatu proses Di akhir Dimana kita setelah Menjalani ibadah puasa Selama satu bulan Ya kalau secara umum sih Banyak orang Mana Idul Fitri Itu sebuah perayaan Yang harus Dirayakan Dengan Apa Kegembiran yang luar biasa Ditandai dengan Baju baru Baju baru Gitu ya Kemudian Apa Persiapan di rumah itu Kue-kue Dan makanan yang enak-enak Gitu ya Tetapi sebenarnya Lebih dari itu Idul Fitri Bagi saya Itu Adalah suatu momen Dimana kita Berharap Bahwa semua Dosa kita Sudah diampuni Dan berharap Bahwa semua Amal ibadah kita Selama satu bulan Itu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Menjadi Pribadi yang Fitri Itu kan Bukan berarti Pribadi yang Putih Bersih Tetapi lebih Pribadi yang lebih baik Yang sesuai dengan Kodrat kemanusiaan Yang sudah ditakdirkan Oleh Allah Jadi itu Makna tersendiri ya Hari Raya Idul Fitri Bagi seorang Ibu Direktor Profesor Dokternya Yohali Jaya Oke Baik nih Selanjutnya Kan Setelah kita Melalui Ramadan Kira-kira Apa sih Harapan Ibu ke depannya Untuk Ramadan Yang kemarin Dengan Ramadan Yang akan datang Apa harapan Ibu Ya Tentunya Setiap Umat Yang beriman Pasti Selalu Merindukan Ramadan Jadi biasanya Kita menjelang Akhir Ramadan Seperti ini Kan Suasananya Kita Ya di satu sisi Kita gembira Karena akan Idul Fitri Ada hari raya Gitu kan Tetapi di sisi Yang lain Kita sedih Karena kita Akan meninggalkan Bulan suci Ramadan Yang penuh Keberkahan Bulan kemuliaan Bulan dimana Semua amal baik Kita itu Dicatat Pahalanya Berlipat ganda Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah tentu Kita berharap Sebagai umat Yang beriman Kita bisa Dipertemukan lagi Di Ramadan berikutnya Dimana di bulan itu Kita kembali lagi Punya kesempatan Untuk Menyucikan diri Dari Segala dosa Kemudian meningkatkan Amal ibadah kita Dan di bulan Ramadan itu Ada peristiwa penting Ya Nuzulul Quran Ya Nah itu yang kita harapkan Adanya Laylatul Qoda Dan sebagainya itu Ya tentu Semua umat beriman Berharap Bisa bertemu lagi Dengan Ramadan berikutnya Ya Ya mungkin itu juga Merupakan harapan ya Bagi kita semua ya Untuk bertemu lagi Di Ramadan berikutnya Karena kita tidak pernah tahu Ya apakah ini Ramadan terakhir Betul Ya apakah Kita masih diberi kesempatan Untuk Ramadan berikutnya Dan semoga juga Kita keluar daripada Bulan Ramadan ini Menjadi pribadi yang lebih baik Amin Dan juga ibadah yang kita lakukan Di bulan Ramadan itu Tidak hanya di bulan Ramadan Amin Tapi juga setelah di bulan Ramadan Betul Kayaknya ada satu lagi nih Bu Terakhir Kira-kira target ibu di bulan Ramadan kemarin Gimana itu Bu Apakah terlaksana gitu Iya Untuk target pekerjaan biasa Insya Allah Terlaksana ya Tetapi target ibadah Yang kayaknya belum terlaksana Karena ya Aksifitas yang rutin Yang dilakukan Seperti biasa Sebelum Ramadan Ya tetap terlaksana Sehingga memang Ya seperti saya contohkan Tadarus misalnya Saya bikin target Harus hatam 30 juz Sepertinya Tidak akan tercapai Karena memang Rutinitas pekerjaan Dan ini memang kita Dituntut Beberapa target pekerjaan Harus juga selesai Sampai di April Iya Gak apa-apa ibu Karena kita kan Punya kesibukan masing-masing Tetapi kan Ibadah itu kan Tidak sekedar dalam bentuk ibadah Yang seperti itu ya Dan insya Allah juga itu kan Bernilai jihad ya Bu Di hadapan Allah Sebenarnya Oke baik Ini teman-teman Kayaknya tadi udah banyak ya Berbincang mengenai kesibukan Ibu direktor kita Terus juga mengenai Hari Raya Idul Fitri Sebelumnya Eltisa Mohon maaf Mohon maaf Bu Jika ada kekurangan ya Di studio remisi kita Terima kasih ibu Sudah menyempatkan Waktunya Di tengah kesibukan ibu Untuk hadir ya Di sini Bertemu Untuk menemani Para pemirsa rafa televisi Yang di rumah Yang mungkin Mereka sedang menikmati Opor Sedang menikmati hidangan Di Hari Raya Idul Fitri Oke baiklah teman-teman Mungkin itu saja ya Berbincang singkat kita Bersama ibu direktor kita Semoga apa yang disampaikan Hari ini Bermanfaat Bagi kita semua Saya Eltisa Ati Selaku host Dan juga kru yang bertugas Pamit undur diri Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.